Lani Mamahit dan juga Trijola Nadia. Baik, langsung kita menuju ke istora Senen Jakarta yang akan tentunya dipandu oleh Bung Daryadi. Silahkan Bung Daryadi. Baik, terima kasih rekan Tiaunogoroh. Selamat sore pemirsa AIN News di seluruh Tan Air. Terima kasih Anda masih setia di depan layar kaca Anda untuk menyaksikan kiprah para pebelutangkis terbaik Indonesia yang saat ini bertarung di ajang Daihatsu Indonesia Master 2022 yang digelar di istora Lora Bung Karnov. Dan di tempatan kali ini kami ajak Anda untuk menyaksikan penampilan Peby Valencia Dwi Jayantigani berpasangan dengan Ripka Sugiharto berhadapan dengan Melanie Mamahit dan Trijola Nadia untuk memperebutkan satu tiket terakhir menuju ke babak perempuan final. Dan pertandingan sudah dimulai sementara Peby dan Ripka memimpin 3-1 di awal game yang pertama ini. Dan Ripka kali ini akan melakukan servis. Oh, tersangkutinnya tadi satu smash yang dipaskan oleh Ripka. Pertandingan total kok ini 2-3 kedudukan adalah pertemuan pertama di antara kedua pasangan karena memang Ripka Peby juga baru dipasangkan. Keduanya sebelumnya memang sempat menjalani laga pemanasan di ajang Seagame Hanoi di bulan Mei yang lalu. Dan hasilnya memang mereka hanya mencapai babak perempuan final. Mereka kalah dari Aimsad bersaudara dari Thailand. Sementara Melanie Mamahit dan Trijola Nadia saat ini berada di peringkat 199 BWF walaupun sempat sebelumnya mereka mencapai peringkat tertinggi di 163 dunia. Ya, imbang kedudukan saat ini tiga sama. Melanie Mamahit pemain binaan dari PBXIS Jakarta berpasangan dengan Trijola Nadia merupakan pemain binaan dari PB Jaya Raya Jakarta. Sementara Ripka dan Peby bahkan dua pemain yang dibina oleh PB Jarum Kudus. 4-3 balik memimpin kini Melanie dan Nadia. Oh, kita lihat bagaimana serangan dilakukan tadi oleh Ripka mengarah kepada Nadia. Bagaimana tekanan dari Ripka. Rungan antara dua pemain ini kita lihat bagaimana one on one antara Nadia dan Ripka dalam posisi menekan Ripka berhasil tambahkan satu poin bagi pasangan Ripka dan Feby 4 sama kedudukan saat ini. Kita ketahui sebelumnya Ripka berpasangan dengan Siti Wadia Silva Ramadanti yang kini dipasangkan dengan Apriani Rahayu setelah Apri tinggalkan oleh Glesia Poli yang memutuskan pensiun di usahanya yang sudah menginjak 34 tahun. Ya, masih sini berganti poin dihasilkan dan baru saja satu back-end drive menyilang tadi lakukan Feby masih keluar 5-4 pemimpin dan baru saja satu service lift yang tanggung dilakukan Nadia memanfaatkan dengan baik tadi oleh Ripka yang langsung menekan dengan satu smash tidak siap kita lihat bagaimana Melanie memahit penerima smash dari Ripka balik terpindah saat tokoh kelima sama kedudukan saat ini ya, satu smash balik lepaskan Ripka 65 memimpin Ripka dan Feby jawini adalah Ripka main kelahiran Karanganyar 22 Januari tahun 2000 sebanyak yang mengira sebanyak yang mengira Ripka adalah putri dari legenda bulu tangkis Indonesia Icuk Sugiarto padahal bukan yang menjadi putri dari Icuk Sugiarto adalah Zauza yang juga memang pernah berpasangan dengan Ripka saat tampil di kejuaraan dunia junior di tahun 2017 yang lalu 7-6 masih satu poin memimpin Ripka dan Peby satu netting yang coba dilakukan tadi Melani Mamahit namun gagal upayanya balik salah dilakukan Melani satu defense yang tidak sempurna tadi dilakukan Melani Mamahit 86 dua angka memimpin Peby lakukan service oh luar biasa Ripka satu pancing yang dilakukan tadi oleh Ripka sudah ditunggu tadi yang panggung memang pokok yang diangkat tadi oleh Nadia masih angka bertambah 96 Peby dan Ripka dan kembali kesalahan dilakukan Yolanda dia tersangkutin yang tadi upaya smash yang dilakukan 10-6 4 poin beruntun sejak imbang tadi 6-6 5-6 6-6 5-6 6-6 Oh, luar biasa kita saksikan benar-benar Febi membaca posisi salah di antara Melody dan Triola Nadia. Menambah keunggulan bagi pasangan Febi dan Ripka, 11-6, di interval game yang pertama ini. Baik, pemisah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap parah di iNews, the new home of badminton. Baik, kembali kita saksikan penampilan Febi Ripka berhadapan dengan Melody Triola Nadia. Dua pasangan ganda putri asal Indonesia yang bertarung untuk memperbutkan satu tiket terakhir menuju ke babak perempat final di Ajang Lehatu Indonesia Master 2022 ini. Dan satu tiket ke perempat final untuk Indonesia. Tadi sudah direbut oleh Apriani dan Siti Padia setelah tadi mengalahkan Phi Pian Ho dan Lim Cixian dari Malaysia, 21-17, 21-19. Besok, Apri Padia akan menantang unggulan kedua, Lee Sohee, Simpson-san, yang tadi mengalahkan di Yuen Wee dari Tiongkok, 21-14, 21-14. Dan pemenang dari laga ini antara Febi Ripka, Melody Triola, akan ditunggu pasangan Jong Nga Eun dan Kim Heo Jong dari Korea Selatan. Sementara partai perempat final lainnya mempertemukan Chen King Chen Jiayi Fan semingguan pertama dari Tiongkok yang akan ditantang rekannya sendiri, Lee Yusyuan Suan dan Xia Yuting. Ya, Ripka lakukan service, 14-18 memimpin enam angka sementara. Ya, satu smash, lepaskan Melanie Mamahit, tadi gagal, ditahan oleh Ripka Sigiarto. Indonesia memang cukup beruntung ketika banyak sekali pasangan-pasangan utama, terutama dari Jepang, yang tidak mengutus pasangan ganda putri utamanya untuk hadir ke Jakarta, sehingga memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk bisa tampil di ajang ini. Setidaknya ada 11 pasangan ganda putri Indonesia yang tampil di babak utama di ajang DH2 Indonesia Master ini. Dan ini tentu sebuah keberuntungan, karena akan mendongkrak poin bagi para pemain muda Indonesia. Karena kalah saja di babak pertama, mereka sudah mendapatkan poin 2.200 poin. Dan andaikan lolos ke putaran kedua, seperti yang dijalani oleh dua pasangan ini, mereka mendapatkan 3.600 poin. Dan andaikan lolos ke perempat final, maka 5.000 poin sudah menanti pemenang dari laga ini. Tentunya dia akan sangat menolong untuk mendongkrak ringkat para pemain-pemain ganda putri Indonesia. Sebes ke... Ya, masih terus menjaga keunggulan Feby dan Ripka Sugiharto, 15.000 poin saat ini. Dan baru saja kesalahan tadi dilakukan Feby. Satu drive-nya tadi masih terpangkut di net. 15.000 poin. 15.000 poin. Kamu ini lakukan servis. Anggung tadi. Kalian dari Melanie memang cukup baik. defense service yang dilakukan tadi oleh Ripa yang langsung menekan karena tanggung tadi memang service dari Triola satu poin yang bisa ditambahkan bagi pasangan Melani dan Triola kembali berpindah setelah kesinian 16-10 oh lagi-lagi kita lihat bagaimana pendali permainan ini sudah benar-benar dipegang oleh Beby dan Ripa terus tertekan panjang permainan Melani memahit dan Triola Nadia terus main sekeras tadi lepaskan Ripa manfaatkan kembalian yang tanggung tadi dari Triola Nadia 17-10 masih terus unggul 7 angka cukup jauh Beby dan Ripa ya satu drop shot saja lakukan tadi Ripa sudah mampu mengecoh Melani dan Triola cukup jauh memang tadi di belakang posisi Triola dan Melani soalnya anda lakukan smash namun satu sentuhan saja lakukan Ripa sudah mampu mengecoh nambah poin 18-10 kedudukan saat ini keluar satu drop shot yang hilang tadi lakukan Melani Mamahit yang mendekatkan kemenangan bagi Beby dan Ripa 19-10 kembali Ripa lakukan servis ya lagi-lagi Beby status match keras di area tengah permainan Melani dan Triola yang gagal tadi disahan oleh Melani dan juga Triola cukup baik memang tadi arah yang dibidik oleh Beby Valencia game poin 20 melawan 10 dan satu service league lakukan Ripa Sugiyarto akhirnya menutaskan game yang pertama ini 21-10 untuk tunggulan Beby Valencia, Duijayanti, Gani dan Ripa Sugiyarto baik, semiswa kita saksikan lanjutan pertandingan di game yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini namun, tetaplah bersama INEWS, The New Home, of Christminton baik, terima kasih lebih banyak INEWS di seluruh tanah air kembali kita akan pastikan lanjutan pertandingan di perang kedua nomor kanda putri ajang bulu tangkis daya 1 Indonesia Master 2022 antara Beby Valencia, Duijayanti, Gani dan Ripa Sugiyarto berhadapan dengan Melani Mamahit di Ola Nadia dan game pertama tadi Beby Ripa unggul 21-10 game kedua sudah dimulai sementara Beby Ripa juga unggul 21 dan satu smash tadi lepaskan oleh Melani yang gagal tadi pelahan oleh Ripa menambahkan kedudukan dua sama ya, satu smash tadi dari Triola dilepas tadi oleh Ripa nyerah bola keluar namun ternyata masuk kali ini sergapan dari Ripa manfaatkan satu drive yang tanggung dari Triola Nadia hingga memasuki putaran kedua di ajang daya 1 Indonesia Master 2022 ini Indonesia meloloskan 18 wakil ke putaran kedua jadi nomor Tunggal Putra ada dua wakil satu hasil di Tunggal Putri kemudian dua ganda putra enam ganda putri serta tiga ganda campuran nomor sejauh ini baru tiga wakil saja dari Indonesia yang sudah memastikan tiket ke babak perempat final besok di ganda campuran ada pasangan Dino Privaldi ditahani Tia Smentari yang tadi mengalahkan Prapen Jordan melatih Daipa Octavianti 21-16 21-16 dan di ganda putra juga terjadi pertarungan sesama pasangan Indonesia Fajar Rian mengalahkan Pramudia Remia 16-21 21-17 dan 21-13 dan satu tiket di ganda putri direbut oleh Apri Siti Padia yang mengalahkan Pityan Po dan Lim Kim Shen 21-17 21-19 dan satu tiket ke perempat final dipastikan akan didapat lagi dari ganda putri karena mempertandingkan pertama pasangan Indonesia ya pastikan bagaimana kembali terus menjaga keunggulan Faby dan Ripa 72 sementara pemimpin play wow satu smash tadi lepaskan Melani di arah ke badan dari Ripa gagal tadi dikembalikan dengan baik tadi oleh Ripa Ripa dan Pity baru dipasangkan di penamain web resmi di penamain The Hapfield di kamar 500 yang menyediakan hadiah total 360 ribu USD ini ya satu drop set penyelang tadi coba lakukan Faby namun gagal lupayanya masih tertangkap di net nambah angka bagi Melani dan Triola 47 bali Melani melakukan servis pemain pelahiran 16 Oktober tahun 2002 ini keluar terlalu kuat tadi lambungan satelcock yang diangkat oleh Melani Mamahi biarkan saja oleh Ripa 8-4 Ripa tadi lakukan servis 1 netting yang dilakukan Ripa coba disambar oleh Melani namun gagal upayanya cukup tanggung sesungguhnya netting dari Ripa namun gagal tadi dimanfaatkan oleh Melani 9-4 masih melebar keunggulan bagi Ripa dan Febi luar defense yang tidak sempurna tadi dari Melani Mamahit mencoba menahan smash dari Febi Valencia lalu jauh tadi defense yang dilakukan oleh Melani Mamahit yang melebar keunggulan keunggulan Febi dan Ripa dan kali ini satu sambaran cepat dilakukan oleh Melani Mamahit masih memutus 3 poin beruntun tadi yang dilakukan atau kun diraih oleh Ripa 5-10 dudukan saat ini masih tertinggal separuhan diolah Nadia lakukan servis oh melebar tadi satu drive yang coba lakukan Ripa Sufiarto nambah angka tentunya bagi Melani dan Triola 6-10 Triola kembali lakukan servis kemain kelahiran Serang 19 Januari tahun 2002 ini nah yang sekali Triola melebar tadi untuk racing coba lakukan oleh Triola biarkan saja oleh Ripa 11-6 memimpin sementara ini pasangan Febi Valencia dan Ripa Sufiarto di interval game yang kedua baik pemisah jangan kemana-mana kami akan segera kembali sesaat lagi baik kembali kembali kita saksikan penampilan Febi dan Ripa Sufiarto berada pendengar Melani Mamahit Triola Nadia keduanya dari Indonesia merebutkan satu tiket terakhir di nomor ganda putri di ajang day 1 Indonesia Master 2022 yang digelar di Istora Senayan Jakarta memakan turnamen kategori Super 500 yang menyediakan hadiah total 360.000 USD dan sementara mimpin cukup jauh pasangan Febi Ripa 13-6 selagi pertama mereka juga unggul 21-20 inilah Febi Valencia main pelahiran Semarang 11 Februari tahun 2000 pasangan yang baru disandingkan dengan Ripa sebelumnya Febi dipasangkan dengan Yul Tira Barca dan sempat mencapai peringkat 179 juga sempat dipasangkan dengan Yesita Putri Miang Toro cukup baik prestasinya Febi bersama Jesse pernah menangkan Ceko Open tahun 2021 dan bersama Yul Tira memenangkan Ajang Srim Master Super 300 tahun 2021 dan kini dia mencoba petualangan baru bersama Rizka Subianto yang sebelumnya berpasangan dengan Titi Upadia Siltar Ramadanti yang kini berduet dengan Afriani Rahayu 14-7 iya lihat bagaimana servis anggung tadi dari Triola Nadia langsung tekan oleh Febi balik kita lihat bagaimana begitu mudah poin demi poin dihasilkan Rizka Sugiharto terus menekan gagal tadi backhand drive dari Triola melebar 15-7 yang menjauh keunggulan bagi Ripka dan Febi satu placing saja lakukan Ripka mengecoh Melanie dan Triola Nadia benar-benar sulit keluar dari kendali permainan Febi dan Ripka sejauh ini Melanie dan Triola panjang permainan sejak game pertama hingga masukin game yang kedua ini lalu tertinggal jauh service over 8-16 sekarang bermain dari para pemain ini karena memang sama-sama berlatih di kelas masih payung tentu dia 8-16 Melanie lakukan service sudah tertinggal 8 angka kini ya gagal Triola service yang harusnya bisa diamankan tadi oleh Triola namun justru tidak sempurna tadi upaya penempatan bola depan net nampaknya coba lakukan oleh Triola Nadia 17-8 terima 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 Oh, satu rally panjang berakhir dengan kesalahan dari Rivka Sugiyar yang coba lakukan Rivka masih terlalu panjang tadi biarkan saja oleh Melani baik pengamatannya mengakhiri rally yang terjadi di James yang kedua ini jadi rally terpanjang untuk menambah satu angka bagi Melani dan Triola Nadia 9.17 9.17 7.18 9.17 10.18 10.18 10.18 10.18 iya 10.18 masih cukup jauh angka yang harus dikejar oleh Melani dan Triola ya, ada permintaan medical break seperti ini dari Wasif ada Melani Namais sebelumnya Melani dan juga Triola Nadia mengalahkan Anggia Sita Wanda Putri Larasati di putaran pertama dengan sport 21.9 17.21 dan 21.16 sementara Feby dan Rivka membuat kejutan dengan mengalahkan umpulan kelima dari Bulgaria Gabrielia Stufa dan Stephanie Stufa 18.21 21.12 dan 21.14 sebuah modal yang luar biasa tentunya dimiliki oleh Feby dan Rivka mampu mengalahkan pasangan Bulgaria merupakan salah satu pasangan ganda putri terkuat di Eropa dan harapannya tentu akan semakin banyak dengan kejutan para pemain ganda putri inilah Rivka dan Feby yang diharapkan tentunya akan bisa bersinar walaupun tidak dipasangkan lagi dengan Titi Padia yang tentunya akan bisa menjadi pelapis bagi Afriani dan juga Titi Padia ya mendapatkan perawatan nampaknya Melanie Mamahit pemain kelahiran Palu 16 Oktober tahun 2002 yang merupakan pemain binaan dari PBX Jakarta ini lutut kanan dari Melanie Mamahit untuk mendapatkan perawatan untuk meredam nyeri sepertinya di nomor ganda putri ini sejauhin Indonesia sudah mengantungi dua gelar juara sejak event ini digelar tahun 2010 di tahun 2014 dimenangkan oleh Sandy Puspairawati dan Pita Marisa mentara ketika beralih menjadi turnamen Super 500 sejak tahun 2018 gelar juara dimenangkan oleh Grecia Poli dan Apriani Rahayu di tahun 2020 cukup menarik turnamen Indonesia Master rutin di gelar sejak tahun 2018 setelah naik hasta menjadi turnamen Super 500 walaupun terjadi pandemi namun turnamen ini tetap berjalan 2018 hingga 2022 di tahun ini walaupun bergeser waktunya di tahun 2021 tidak digelar di awal tahun namun digelar di bulan Desember baik kita saksikan kemarin Melanie sudah siap kembali tampil dalam pendudukan 10.18 setinggal 8 angka satu servis yang tanggung dari Melanie diantisipasi dengan satu return servis yang akurat tadi dari Ripka Sugianto mengarah ke sudut kiri permainan Melanie dan Triola 19.10 kedudukan saat ini kali ini keluar satu backhand drive dilakukan Baby Valencia 11.19 12.19 berpindah Satelkok ini Triola Nadia yang lakukan servis 8 angka yang harus dikejar kali ini backhand drive dari Ripka terbang Continent 2 poin dihasilkan lewat kesalahan dari Ripka dan juga Febi tadi penambah angka tentunya bali Triola lakukan servis 12.19 Ya dibiarkan saja salah pengertian tentang Melanie dan Triola ternyata jatuh di dalam tadi love yang dilakukan oleh Ripka Sugianto 12 12 match point bagi Ripka Sugianto dan Febi Valencia Ripka kali ini dilakukan servis Ya 1 backhand drive menyilang tadi lakukan Febi Valencia akhirnya menuntahkan laga ini 21.12 di game kedua tadi dengan demikian atangan Febi Valencia Dwi Jaya Tigani dan Ripka Sugianto akan melakukan ke babak perempat final akan terhadapan dengan Jong Ma'en dan Kim Hyejong di babak perempat final besok telah menang 21.10 21.12 melawan Melanie Mamahit Triola Nadia baik kita akan saksikan lanjutan pertandingan di partai berikutnya namun sebelumnya kita akan ikuti dulu pesan-pesan berikut ini tetaplah hanya di iNews The New Hope of God's Son berikutnya